Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 45 ayat 12-16. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota, disitu ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu Persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengulurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Pernahkah Anda dijauhi atau dikucilkan? Pernahkah Anda dikucilkan karena aksen atau warna kulit, Jenis kelamin atau kemiskinan, Agama atau politik, Kasta atau keluarga Anda? Jika demikian saya ingin Anda mencoba menghubungkannya dengan pengalaman itu selama beberapa menit untuk mencoba memahami apa artinya menjadi penderita kusta di jaman Yesus. Perhatikanlah bagaimana Yesus memperlakukan penderita kusta yang luar biasa ini. Saudara-saudari, Kusta di jaman Yesus adalah hal yang mengerikan. Kita tidak begitu yakin apa itu kusta menurut kitab suci. Meskipun mungkin menggambarkan apa yang sekarang dikenal sebagai penyakit Hansen, Kata itu mungkin juga mencakup penyakit kulit lainnya. Begitu seseorang tertular, Orang itu dianggap tidak dapat disembuhkan, Dan mereka yang didiagnosa menderita kusta disingkirkan dari masyarakat. Orang dengan penyakit menular seperti itu harus memakai pakaian yang sobek-sobek, Membiarkan rambutnya tidak terurus, Menutupi bagian wajahnya dan berteriak najis-najis. Selama ia terjangkit penyakit itu, Ia tetap najis. Ia harus hidup sendiri, Ia harus tinggal di luar perkemahan. Saudara-saudari, Orang Israel perdana tidak menggunakan teori kuman penyakit. Mereka yang dicurugai kusta diisolasi. Namun kebencian yang ditujukan kepada penerita kusta, Bukan hanya rasa takut akan suatu penyakit. Kusta membuat seseorang menjadi najis secara ritual. Menyentuh seorang penerita kusta menajiskan seorang Yahudi, Yang hampir sama dengan menyentuh orang mati. Dalam arti tertentu, Kusta adalah tanda kemurkaan Tuhan. Saudara-saudari, Bagi para rabi, Menyembuhkan penerita kusta sama sulitnya dengan membangkitkan orang dari kematian. Dalam seluruh sejarah Alkitab, Hanya dua orang yang disembuhkan dari penyakit kusta. Miriam yang menerita kusta selama tujuh hari sebagai hukuman karena berbicara menentang kepemimpinan Musa dan Naaman, Jenderal Tentara Aram, Seorang kafir dari Damascus. Ketika dia menuruti perintah Elisa untuk mandi tujuh kali di sungai Ordan, Dia menjadi sembuh. Penyembuhan seorang penderita kusta belum pernah dilakukan di Israel selama tujuh ratus tahun, Dan dianggap sebagai tanda jaman Mesianik ketika kusta tidak lagi menimpa orang. Saudara-saudari, Seorang penderita kusta dalam Injil hari ini memohon kepada Yesus. Yesus telah meninggalkan Kapernaum dan sedang dalam salah satu perjalanan kerasulannya melalui kota-kota Galilea. Peristiwa orang kusta ini terjadi di salah satu kota ini hampir secara tidak sengaja. Yesus sedang menjalankan tugasnya berkotbah atau mengajar kita tidak tahu. Tetapi seorang penderita kusta yang kebetulan berada di dekatnya melihatnya. Penderita kusta itu sudah sangat lama menderita dengan penyakitnya. Saudara-saudari, Cobalah bayangkan orang yang cacat berpakaian compang-camping, Wajahnya tertutup sebagian, Membayangi tepi jalan menghindari orang melihat Yesus di sana. Tatapannya tertuju pada Yesus. Mungkin dia pernah melihatnya mengajar. Mungkin dia mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya yang menunjuk dan berkata, Itu Yesus sang penyembuh. Saya ingin tahu apa yang akan dia lakukan di kota kita. Pria itu berdiri terpaku di sana mencoba memutuskan. Saudara-saudari, Tidak ada penderita kusta yang disembuhkan sejak zaman Elisa. Namun Yesus telah menyembuhkan banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Reputasinya telah menyebar jauh dan ruas. Jika dia bisa menyembuhkan penyakit lain, Mengapa tidak dengan kusta? Tetapi datang kepada Yesus untuk kesembuhan adalah sebuah resiko tersendiri. Orang kusta itu akan dipukuli jika dia tidak mematuhi aturan untuk menjaga jarak dengan orang sehat. Setidaknya enam kaki. Dan beberapa orang akan melemparkan tanah dan batu ke arahnya. Tapi orang kusta itu harus mengambil resiko. Jika Yesus dapat menyembuhkannya, Ia harus menanggung resiko hukuman apapun betapapun beratnya. Jadi sekarang tiba-tiba dia bergegas menyeberang jalan ke tempat Yesus berdiri Dan tersungkur di hadapan Yesus. Saudara-saudari, Anda hampir dapat mendengar helaan nafas dari orang-orang di sekitar Yesus. Dan mereka tanpa sadar mundur selangkah. Dari posisi tunduk dan sujud yang hina, Penderita kusta itu memohon kepada Yesus. Bahkan ia tidak berani untuk melihat ke atas. Ketika Anda memikirkannya, Pernyataannya luar biasa karena imannya. Inilah seorang pria yang menyatakan keyakinannya Bahwa Yesus dapat melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Elisa Menyembuhkan seorang penderita kusta. Ini bukanlah soal kemampuan, Kata si penderita kusta. Ini adalah soal kemauan. Yesus mampu menyembuhkannya. Kata pria itu dengan berani. Apakah Yesus bersedia? Penderita kusta menyuarakan pertanyaan yang banyak dari kita miliki saat ini. Kita tahu secara teoretis bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Dia adalah anak alam. Tetapi iman kita tidak meluas ke situasi yang paling sulit. Kanker, gagal jantung kronis. Kita berharap dan memohon dan tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi sering harapan kita tidak sepenuhnya mencapai batas iman yang sesungguhnya. Pola pikir barat kita jauh lebih tersedia untuk percaya pada kemustahilan ilmu kedokteran daripada kemungkinan intervensi ilahi. Dan begitulah kita berjuang. Penderita kusta melangkah lebih jauh dari kita semua. Pastinya setiap saksi di jalan desa sore itu percaya tanpa bayang-bayang keraguan bahwa Tuhan bisa menyembuhkan si kusta. Tetapi sangat sedikit yang percaya bahwa Yesus bisa atau mau. Ini tidak mungkin. Semua orang tahu itu. Tentu Yesus telah melakukan beberapa mujijat. Tetapi menyembuhkan penyakit kusta hal itu tidak akan terjadi. Orang-orang itu najis tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi segera setelah penderita kusta itu menyuarakan permohonannya. Tuhan jika engkau mau engkau dapat membuat saya tahir. Kerumunan orang banyak itu tiba-tiba menjadi hening. Apa yang akan terjadi? Yesus berdiri. Si penderita kusta sedang berutut dengan wajar tertunduk beberapa inci dari kaki Yesus. Dan kemudian Yesus mulai membungkuk. Mau tak mau aku berpikir. Bahwa dia pasti tersenyum. Tersenyum dalam kasih sayang. Tapi juga tersenyum melihat keteguhan iman pria itu. Kadang-kadang ketika kita putus asa. Kita mampu mengatasi hambatan keraguan kita. Dan meraih apa yang kita butuhkan. Musa menunjukkannya atas nama Israel. Dan Tuhan senang. Ayub menunjukkannya di hadapan teman-temannya yang menyiksa. Dan Tuhan menghormati imannya. Kita melihat keberanian melangkah keluar. Kecerobohan semacam ini dalam diri Petrus. Dan Yesus mengasih dia karenanya. Sudara-sudari di depan mata banyak orang Yesus mulai membungkuk dan mengulurkan tangannya. Dia mengulurkan tangannya sampai jari-jarinya dan telapak tangannya bertumpu pada kepala penderita kusta yang najis itu. Celotehan terdengar di antara orang banyak saat Yesus menyentuh orang najis itu dan kemudian berhenti saat Yesus berbicara dengan tenang. Aku mau engkau menjadi bersih. Sedara-sudari, Lukas mencatat segera si kusta meninggalkan Yesus. Sesaat sebelumnya dia ditutupi dengan luka kusta dan luka penuh kusta dan sekarang kulitnya bersih tidak bercacat. Sebuah transformasi dramatis dan instan telah terjadi dalam dirinya. Saya melihat dia melihat ke atas sekarang ke wajah Yesus. Dan tangan Yesus yang ada di kepalanya telah turun ke sisi wajahnya yang dulu kusta menyentuh janggut hitam mantan penderita kusta. Pria itu sembuh. Dalam sekejap, pria itu disembuhkan secara fisik dan dibersihkan secara rohani. Sekarang dia menjadi manusia utuh. Sudara-sudari, tetapi Yesus terus berbicara kepada pria itu dan memerintahkannya. Tentu saja dengan nada yang aneh untuk momen seperti itu. Jangan beritahu siapapun, kata Yesus. Tetapi pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan korban yang diperintahkan Musa untuk penyucianmu sebagai kesaksian bagi mereka. Yesus kadang dituduh membatalkan hukum Musa. Tetapi disini ia menjunjungnya. Penderita kusta yang tidak lagi menunjukkan tanda penderita kusta harus dinyatakan bersih oleh petugas kesehatan hari itu yakni seorang imam. Selain itu ada korban khusus yang harus dipersembahkan. Kemudian setelah itu, penderita kusta itu semoga diterima kembali di dalam masyarakat. Sudara-sudari, tetapi apa maksud Yesus tunjukkan dirimu kepada imam dan persembahkan korban yang diperintahkan Musa untuk penyucianmu sebagai kesaksian bagi mereka? Kesaksian untuk siapa? Kepada para imam atau kepada orang banyak? Mungkin untuk keduanya. Korban-korban itu hanya dapat dipersembahkan di Yerusalem. Benar-benar kehebohan yang terjadi ketika seorang mantan penderita kusta muncul di baik suci di Yerusalem menuntut sertifikat pembersihan dan mempersembahkan kurban di atas mesbah suci. Perintah Yesus mengirimkan dua sinyal. Keduanya kepatuan Yesus pada hukum dan indikasi yang tidak disengaja kepada otoritas keagaman di Yerusalem bahwa penderita kusta sedang disembuhkan bahwa zaman mesianis ada di depan kita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi apa yang harus kita buat dari peringatan keras Yesus kepada orang itu untuk tidak memberitahu siapapun? Kita melihat kerahasian ini beberapa kali dalam pelayanan Yesus khususnya dalam Injil Markus. Pada tahun 1901, Wilhelm Reit menulis The Messianic Script untuk mencoba menjelaskan fenomena ini. Yesus membukam setan yang tahu siapa dia. Yesus memperingatkan para murid untuk tidak mengatakan secara terbuka bahwa dia adalah Kristus. Dan dia memerintahkan orang yang disembuhkan untuk tidak menceritakan apa yang terjadi. Mengapa? Ada dua alasan. Pertama, untuk mencegah identifikasi dini dirinya sebagai Mesias. Penunjukkan diri Yesus sebagai anak manusia cukup ambigu untuk mengesampingkan spekulasi. Tetapi semakin banyak Yesus dikabarkan sebagai Mesias yang akan datang, ia menjadi ancaman agama bagi Yudaisme yang mapan dan ancaman politik bagi para penguasa Romawi. Yesus ingin menghindari istilah Mesias atau Kristus selama mungkin agar orang menyerap ajarannya daripada terpaku pada rencana masa depannya. Yang kedua, untuk menghindari popularitas. Reputasi Yesus sebagai penyembuh mengundang banyak orang. Tetapi ketika dia dikenal sebagai penyembuh penderita kusta atau orang yang membangkitkan dari kematian, dia benar-benar diikuti banyak orang. Sehingga Yesus tidak dengan mudah memasuki kota atau menghabiskan waktu secara pribadi dengan murid-muridnya. Namun saudara-saudari, penderita kusta itu tidak tinggal diam. Ia pergi keluar dan mulai berbicara dengan bebas menyebarkan berita kesembuhannya. Akibatnya Yesus tidak bisa lagi memasuki kota secara terbuka, tetapi tinggal di luar di tempat-tempat sepi. Namun orang-orang masih datang kepadanya dari mana-mana. Saudara-saudari, kabar tentang dia semakin menyebar. Sehingga banyak orang datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi Yesus sering menyingkir ke tempat-tempat sepi dan berdoa. Kemasuran Yesus menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Pelancong menyampaikan berita tentang Yesus ke desa berikutnya. Para imam segera memiliki seorang pria yang mengaku telah disembuhkan dari kusta. Bersih keras untuk mempersembahkan korban yang belum pernah dipersembahkan di baik Allah dalam ingatan siapapun. Saudara-saudari, di tengah-tengah sanjungan dan hirup pikuk publik, Yesus tidak tergiur. Sebaliknya Yesus sering menyendiri dan berdoa. Kuasa sabda dan kesembuhan diperlihatkan di depan umum. Tetapi rahasia pelayanannya hanya diketahui oleh murid-muridnya yang melihatnya merayap lebih awal ke bukit untuk berdoa. Itu menjadi ritme hidupnya. Melayani orang-orang dan kemudian menarik diri untuk berdoa dan berbicara dengan bapanya. Para murid melihat kehidupan doanya dan mengingatnya. Lamat laun dan terutama setelah kenaikannya. Para murid belajar berdoa dengan cara yang sama. Saudara-saudari, Ritme Yesus perlulah menjadi ritme kita juga. Berdoa dan berbuat, berdoa dan melayani. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita menghayatinya di dalam hidup kita